Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cerbon minggu kemarin menimbulkan kerusakan parah. Puluhan rumah bahkan pohon roboh karena kuatnya terjangan angin puting beliung. Dari data BPBD Kabupaten Cerbon, angin kencang yang menimbulkan kerusakan parah terjadi di wilayah Losari, Plumbon, Depok, dan Kecamatan Sumber. Satu orang warga bahkan tewas akibat tertimpa bangunan rumah saat sedang berteduh dari angin kencang. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Cerbon menjelaskan, data pasti kerusakan akibat bencana angin puting beliung masih dalam proses asesmen. Kita kejadiannya banyak. Yang pertama, titik pertama di kantor pos, samping kantor pos. Yang kedua, di daerah perkantoran lokasi titiknya di depan kejaksaan sumber, kantor kejaksaan. Yang kedua di depan LH, terus yang ketiga di Lurah, keempat, kelima di daerah Kasubangan Kidul. Nah, untuk puting beliung posisinya ada di Losari. Sementara BPBD Kabupaten Cerbon menghimbau masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dan mencari tempat yang aman untuk perlindung jika terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Muhammad Solihin, RCTV Cerbon.